Tadi kita sudah belajar sejarah gereja GESIA Orang, apa ya Ada, siapa yang mengatakan Bangsa yang besar, bangsa yang mengetahui sejarah Bangsa yang mengetahui Itu bangsa yang besar Gereja yang besar itu begitu Gereja yang besar harus Gereja yang mengetahui sejarahnya Supaya tahu jadi dirinya Itu kita belajar Saya harap saudara-saudara clear itu Yang GESIA Denominasi pertama Rentak kuasa di dunia juga Denominasi terbanyak juga Indonesia yang cuma mungkin membuat Gijat nomor 4 Tapi kalau kita tahu identitas ya Bagus gitu Kalau bicara mengenai identitas GESIA Biasanya teman-teman ya Buat para pendeta-pendeta yang belajar Yang tahu apa yang kita belajar di hari ini Jadi kalau dia pendeta sekolah Pasti dia tahu GESIA yang mau satu Yang sekolah Tapi kalau enggak gitu Dalam dia sekolah dia enggak tahu Bahkan apa tuh GESIA yang gitu kan Tapi kalau dia pernah belajar Kemudian uji ya Sudah tahu dia sejarah GESIA GESIA yang mau informasi Lalu kita belajar mengenai Doktrinal kitab Tadi Ulu Diri bilang Oh tadi campur dengan sejarah Penulisannya ya harus Jadi Anda Anda harus belajar Doktrinal Tahu sejarah Kenapa Anda percaya Harus tahu ceritanya Supaya dipercaya itu bagaimana gitu Jadi kita percaya Karena kita tahu sejarahnya Memang harus kasih Saya kasih tahu Singkat aja sih Bagaimana pembentukan Lalu penulisan Baru Terjemahan Sampai ke tangan saudara Ya enak kan Kayak hidupan Oh gitu toal kitab Lebih enak gitu loh Oh Kira selama ini Ya saya cuma Baca kitab aja Dihak sampai disitu Ya saya itu hanya Firman Allah Jangan sebatas itu Lebih dalam lagi Tujuan saya Kalau saudara semakin tahu Ya semakin mencintai Firman Allah Belajarin Yang ketiga Kita belajar mengenai Doktrinal Tentang Allah Saya lihat ya Bapak Ibu Apakah ini cukup jamnya Kalau misalnya ini kurang Mungkin saya akan Coba tambahin mengenai Satu topik yang agak sedikit berat Itu ala Trinitas Saya enggak tahu Sanggup enggak pikiran kita Untuk cernak Kalau Saya lihat lah Kalau misalnya sanggup Saya akan berbagi Seberapa suruh dapat Seberapa Sebanyak itulah Tuhan izinkan Anda pahami Gitu Ya walaupun enggak tahu sempurna Tapi mengerti aja Pemahamannya itu Lebih baik daripada Tidak sama sekali Ya Itu ininya Kita bicara mengenai Teologi Atau dokter Tentang Allah Allah Sifat dan karyanya Ya Hakikat Allah Itu Allah Adalah landasan Dari perwujudan Keluar Baik yang bendawi Maupun yang tak bendawi Dasar dari segala sesuatu Di dalamnya Semua sifat berada Jadi Allah itu Sumber dari segala sesuatu Dari dia keluar Segala sesuatu Baik yang ada Terlihat Maupun yang ada Yang tak terlihat Oleh panca indera manusia Ya Oleh panca indera Kadang-kadang gini Ada sesuatu yang nyata Tapi oleh indera yang satu Tidak dapat ditangkap Indera lain-lain Dapat menangkap Contohnya angin Angin mata senor Tidak bisa tangkap Tapi kulit senor Tidak bisa tangkap angin Bila angin tidak ada Tunggu dulu Jadi ada banyak Benda-benda di muka bumi Yang bergerak atau tidak bergerak Yang panca indera kita Cuma salah satu Bisa lihat Tapi yang tidak bisa Tapi kita masangka Yang lain dia ada Contohnya Saudara pulih ke tempat angker Dia setan tidak? Tidak Tapi buruk kunus sedar Beri ini tidak? Ini sedar tidak Bila dia tidak ada Berarti ada Ada unsur spiritualitas Dan disedari yang menyadari Ada ini Ada orang lain Waktu mata sebenarnya tidak lihat Jadi itu Jadi mata bukanlah Salah satu patokan Untuk menyatakan Suatu itu ada Atau tidak Mata cuma salah satu indera Dari banyak indera dikunduk kita Jadi yang lain-lain juga Bisa saudara aktifkan Untuk menyadari sesuatu yang ada Walaupun tidak terlihat Dan itu bersumber dari Allah semua Dan diakini dalam banyak Pemahaman dokterin teologi Allah itu adalah roh Allah itu sumber segala sesuatu Allah itu mahasuasa Allah itu pekat Jadi ini adalah Hakikat daripada Allah Hakikat Allah Allah tidak berwujud dan berwadan Tak berbadan Ini menunjukkan dia adalah roh Dia tidak berwujud dan tak berbadan Yesus mengatakan roh tidak ada Daging dan tulangnya Tetapi Seperti kamu lihat Ada padaku Rukas 24-31 Karena Allah adalah roh Maka tentu Ia tidak berwujud dan tak berbadan Namun Ini saya tambah Namun Allah bisa mengambil wujud dan badan Walaupun dia tidak berkara Dia Allah mahasuasa Jadi Allah adalah roh Tak berwujud dan berwadan Ya Bentuknya kayak apa-apa Namun keradiah Allah Dia bisa mengambil wujud badan Bisa mengambil wujud bentuk Tapi yang semuanya dia bukan itu Tapi dia punya kemampuan Nanti kalau saudara baca di kisah Kisah kita Di perjalanan lama paling sering Itu nanti ada istilah malaikat Tuhan disana Ya Ada istilah Dewa Pani disana Itu Allah Mengambil wujud manusia Ya Sebenarnya dia Allah Tapi yang berwujud manusia Bersentuhan dengan manusia Contoh satu kali Abraham sedang berdiri tenda Tiba-tiba dia lihat Tiga pria Jalan ingin lewat dari tenda Dia tergerak Dia bilang Tuhan-tuhan datanglah Mampil ke kema saya Ke kema saya Ini Tio Pani Ya Datangnya dari mana Perginya kemana Kapan ada Kapan tidak ada Dia tidak tahu Dia cuma lewat saja Bersentuhan dengan manusia Itu Tio Pani Bersentuhan untuk satu kejadian Satu masuk Lalu Si Abraham katakan Sama bujangnya Cari lembu paling enak Ya Kalau boleh tingkat Dagingnya itu Sekelas Wahyu Alima Yang dari Sejak Tadi Wahyu Surabaya Ini Wahyu Jepang Alima itu Yang kayak Marmerin Kalau makannya Jusin Carinya kayak gitu Yes Kata muda Olah Olah Lalu bilang sama Sarah Sarah Bikin Roti dari Adonan tepung terbaik Siap Tuhan Kata si Sarah Ada tamu Ini aturan menjadi Dasar etika Saudara melayani tamu Kasih itu yang terbaik Jangan kue yang adem Yang tiga hari Yang dimakan Anak dikasih sama tamu Emang tamu itu Gak pinter rasa Apa Olah Dia kasih Makan Mereka makan Dengan kenyang Kalau kita siap Rami Mereka tanya Dan istrimu mana Wah Dia di belakang Si Sarah Ngitip Makanya perempuan itu Suang ngitip 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 Yang perduami Gitu ya Enggak lah Itu saya Guyon aja Jadi Lalu dia bilang Oke Pahun depan Kamu pasti punya anak Sarah pasti Mereka Pas salah satu ngomong Si Sarahnya tetap Gitu Lalu dia nyelentup Kenapa kamu tertawa Kata mereka Sarah keluar Saya gak tertawa Tadi kamu tertawa Si Sarah lupa Yang ngomong bukan orang Yang ngomongnya Tiopani Dia tahu Dia gak tahu Yang dihati manusia pun Dia tahu Abraham itu Dia punya kepekaan rohani Dia tahu ini gak manusia sembarangan Makanya dia hati-hati Berkomunikasi Enggak jabra Dia bilang Dia selalu mikir Tapi dia punya roh ini Ini gak manusia Mau bilang ini Abraham ada pada perbulatan Contohnya Saya pernah kedatangan orang Kedatangan orang Dan cara pembawanya Saya tahu ini orang besar Ini pasti orang besar Tapi dia gak aku orang besar Sampai saya ngomong Sudah lama Tapi saya rasa ini pasti orang besar Saya bisa rasa Cuma saya gak bisa bilang Bapak orangnya enggak Dan dia pun enggak Dia elegan Udah lewat Ada seorang ibu tempat Pak Guru Kemarin datang ya Pak Namanya ini Pak Enggak tahu saya namanya Tapi ada tanggung dengan Ciri-ciri Bapak tahu gak siapanya Dia itu Pak Pimpinan Kopassus Bintang 2 Mateng gak saya Tapi saya sudah rasa Ini orang besar Cuma saya bisa rasa Ini orang besar Cuma saya gak bisa bilang Cuma itu buat saya Abraham dan Makasus kayak gitu Datang tidak lama Dia tahu Ini pasti Bukan manusia biasa Ada sesuatu Yang beda dengan Dia tanggung Makanya dia jambur Dengan terbaik Jadi Ala roh Tapi dia bisa Batasi diri Ambil wujud manusia Bicara pada manusia Untuk tujuan tertentu Setelah itu dia hilang Dia pergi Datang dari mana Entah dari mana Yang penting lewat Lalu hilang Entah kemana Gak jelas Jadi ala itu roh Tidak wujud Tapi dia berkuasa Mengambil wujud Membatasi diri Makanya jangan heran Derman menjadi manusia Dia Allah kok Dia Allah Dia bisa jadi apa saja Mau kita bilang jadi jadian Gak bagus bahasa gitu Dia bisa jadi apa saja Gak halus Karena dia maha Walaupun pada hakikatnya Dia bukan manusia Dia bukan fisik Dia bukan materi Dia spirit Dan dia bersumber Segala sesuatu Dan kalau saudara Jasmani materi Saudara cuma mampir Di muka bumi 80 tahun Fisik saudara ini Cuma mampir 20 tahun Paling kuat Diketanya Kalau tujuan sehat-sehat aja Setelah itu Yang abadi itu Yang manusia roh kita Yang diluluskan Tuhan Kepada Adam Dititipkan dalam Setiap rahim Ibu Ketika Satu janin jadi Roh sudah ada di sana Itu yang akan abadi Sampai selama Badan boleh berhenti Manusia rohani saudara Nanti akan punya Namanya tubuh kemudian Itu yang akan abadi Sampai selama Nanti di surga nanti Bagaimana konkretnya Wujud roh Kita gak tahu Nanti di surga Kita baru tahu Karena malaikat roh Orang-orang kudus Sudah kembali Kepada kehidupan spiritual Yang sempurna Yang mendorong kita Allah adalah roh Disana baru kita paham Bagaimana sih konkretnya Lengkapnya Bahkan Saya setuju dengan Kata teolog Walaupun anda Sampai di surga Sampai di surga pun Anda gak akan paham Tentang Allah Kan dia terlalu maharuasa Kan banyak orang bilang Nanti kita Muka dengan muka Benar Muka dengan muka Tapi walaupun Anda tetap Anda tidak akan paham Siapa itu Allah 100% Karena memang Anda cipta Dia bercipta Kita gak pernah bisa Menyentuh Menguasai Memamik Tuhan Dengan lengkap Walaupun Sudah-sudah dalam Tubuh kemuliaan Karena kita Satu ciptaan Dia pencipta Dia terlalu besar Untuk dipaham Amin ya Amin ya Allah terlalu besar Untuk dipaham Allah tidak dapat Dilihat Orang Israel Tidak melihat Suat rupa Ketika Allah Menampakkan diri Kepada mereka Di gunung Horeb Karena itu Mereka dilarang Membuat patuh Di gunung Horeb Itu Tuhan juga ngomong Jadi Dan kalau Tuhan ngomong Betul-betul Dari gunung itu Keluar suara Kayak dari toa gitu Orang-orang Mbaknya Gementer Orang Israel Ngomor suara gede Saudara bayangkan Ada suara dari gunung Gede Orang-orang Israel Berkema di kantor gunung Itu gedenya Perumur suara Kayak apa itu Dan itu Mereka dengar audible Ngomong Takut Mereka menyangka Tidak adalah Gak bisa Mata mereka Gak bisa melihat Tapi Tidak mereka Mereka sebenarnya Ada suara Yang bicara Allah adalah Allah itu hidup Sekalipun Allah Tak berwujud berbadan Namun Alkitab Mengatakan Dengan tegas Bahwa Allah itu Dalam Allahnya Orang yang hidup Ada kita Kitab Alah Hidup Bukan hanya sekedar hidup Tapi dia merupakan Sumber dari kehidupan Yang ada di alam Di alam semesta Saya Mau ajak saudara Berpikir mengenai Kebesaran Allah Mau saudara bermain Kebesaran Allah Oh ya Ikut saya Dengan bayangan saya Besaran Allah Manusia itu Makhluk dengan tinggi 170 meter 170 cm Paling tinggi 230 Yang saya tahu Orang yang tinggi Itu manusia Dibandingkan Makhluk lain Manusia lebih tinggi Dari ikan pos Dari gajah Tapi tetap manusia itu Besar kepala Maksudnya kepala yang gede Sombong gitu Kalau manusia manjat gunung Gunung tertinggi Bisa 9000 meter Manusia cuma 170 cm Tetap merasa Dia lebih hebat dari gunung Oke ya Dibanding gunung pun Kita gak ada Dibanding binatang Masih ada yang gede Tapi tetap kita merasa gede Dan jumlah manusia ini Berjumlah 7 miliar lebih Di muka bumi sekarang Saat ini 7,5 miliar Kurang lebih Ya 7,5 Katanya 2,3 miliar Orang Kristen Yang lain agama lain Kristen masih emosal 7 Juni 7,5 Dan kita tinggal Di atas pembukaan bumi Yang 7,5 miliar Walaupun jumlahnya banyak Di atas pembukaan bumi Dari pesawat Dari kelihatan Orang banyak Ini pesawat Gak ada itu Gak ada itu Gak ada kelihatan Jumlahnya ratusan juta Gak ada kelihatan Gak ada kelihatan Gak ada kelihatan Gak ada kelihatan Buat pesawat terbangnya berapa 30.000 10.000 meter Gak kelihatan Orang banyak Dan bumi adalah Salah satu satelit Daripada Bintang sedang Namanya matahari Bintang sedang Namanya matahari Itu satelitnya 9 Sejauh mikroskop yang masih bisa lihat Sejauh mikroskop yang masih bisa lihat Nanti kalau ada mikroskop paling hebat Pasti bisa lihat lagi pelanjutnya disana Gak ada yang rasanya Kan makin canggih kan Nanti kita harap ada mikroskop yang lebih hebat Nembaknya bisa lihat Di belakang lagi Di belakang foto masih ada gak pelanjutnya Kenapa mikroskopnya canggih teknologi aja Tarih ada 9 Dari 9 Bumi nomor 3 Ya nomor 3 Ya Markurius Venus Berbumi gitu ya Ya Markurius Venus Bumi Jadi kalau saudara lihat pagi-pagi ada Bintang Terang Itu bukan bintang Itu pelanik Markurius ini Terang dia dekat sini Dekat timur Karena dia kena matahari Kena pijar dia Jadi dampak panas matahari itu bikin dia Memanjang Udah dekat sini Kalau kita dekat situ Sudah keriting gitu Sudah kebakar Lalu bumi nomor 3 Dan memang secara full rumor Bumi nomor 3 terkecil Dari 9 planet Nomor 3 terkecil Dari 9 Jupiter panunik Jupiter itu punya setreit Ada mungkin ada 5 atau 7 setreit Kalau kita bumi satreitnya ke 1 bulan Bulan setreit Yang lainin bumi Ya Planet lain ada yang 9 Ada yang 7 Satreitnya Gak tau ada orang apa tidak Nungu badisung Kenapa kita yang bilang gak ada orang Karena kita belum sampai ke sana Makanya kita yang bilang gak ada Karena belum sampai kita orang Apa yang mau kita ada orang Karena kita belum sampai Ya kan Jadi kita pesan aja Kita gak tau Kita bilang aja belum ada Bukan tidak ada Kalau belum ada berarti Karena kita belum sampai Kalau tidak ada Betul-betul tidak ada Sama sekat Dan Nomor 3 kecil Bumi nomor 3 kecil Udah bumi nomor 3 Disitu lautan Disitu gunung murafia Disitu 7 miliar Tetap orangnya Kediatan kan Dan matahari Bintang sedang Ada pada bergusan Kumpulan bintang-bintang Namanya galaksi Kita ada pada Bintang-bintang Kumpulan bintang Namanya Galaksi Bima Sakti Sedang dia Pinggiran Pinggiran kecil Punya satelit 9 Di tengah satelit Ada lagi Bumi paling kecil Nomor 3 Ada orang 7 miliar Gak kelihatan apa-apa itu Dari kacamata Lihat ke satu galaksi Galaksi itu Seperti piringan Data Kumpulan bintang-bintang Milyaran Dan di bumi ini Di alam semesta ini Ada bilyaran galaksi Ada bilyaran galaksi Salah satu galaksinya Namanya Dalam Bima Sakti Di dalam Bima Sakti Ada bintang-bintang Kumpulan sedang Namanya matahari Di matahari itu Ada satelit Nomor 3 Paling kecil Namanya bumi Ada lautan Ada tsunami Ada monas Segala macam Ada manusia Ada tujuan yang Gak kelihatan juga Di alam semesta Bilyaran Gede gak Tuhan itu Wow Gak terpahami buat saya Bahkan saya Boda masih Kira-kira Kalau di satu Bima Sakti Ada planet Ada bintang Satu matahari Lalu ada Ada sembilan Satelit bumi Ada orang Kira-kira Bintang lain Ada gak Satelitnya Sembilan Ngerti kira-kira Borok pikiran Itu baru satu galaksi Gimana galaksi lain Ada gak Dalam si tetangga kita Punya gintang Punya Itu permainan pikiran dia Tapi boleh dicoba Ngerti maksudnya Itu Allah Sudara Bosat Dan nanti Kata kita Bila kita lahir Pada Penghakiman terakhir Maka langit Akan digulung Gak diker Maka akan berbalis Jumlah manusia Jumlah maku Dihakim Sama dia Penghakiman terakhir Allah Sudara luar biasa Amin 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 ya Allah Sudara besar Jadi Kalau sudara Lagi punya masalah Kadang-kadang kita pikir Masalah kita gede Kadang-kadang Tuhan kok sanggung gak Si jodoh saya Itu Pertanyaan naif Karena Allah Sudara terlalu besar Tiga Iya kan Jadi Tuhan kok berkuasa gak sih Itu pertanyaan bodoh Karena Allah Sudara terlalu besar Ini so-so big Bosar sedang Saya sudah Belum-berumai pikiran Namun Hakikat dia Rom Dia tidak dibatasi Ruang Tidak dibatasi Benda krisis Bahkan Sampai hari ini Saya mikir Itu Bintang Itu kan Katanya Gas bijar panas Katanya Gas bijar panas Gak tahu Budenya Kayak apa Biasanya kalau baterai Kan ada masa berlakunya Baterai Kok kan Ngalam berapa jam Bati gitu ya Kira-kira gas bijar panas Itu udah Berapa miliar Tau kok gak pada Padang gitu Dari apa Dibuat sama Tuhan Gitu Kayak gitu Saya mikir Itu bahan bakarnya Gitu Sudah Kalau sana Sudah pikir deko Sudah Bikirin aja lah Pemasukan pengeluaran Sudah Bayar uang kayaan Macam-macam Sudah Ya kan Sudah Kesku Lagangan Sudah itu Hidup yang benar Sudah 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 Kalau sampai ke sana Bila Terlalu besar Tuhan Gak sampai Makanya Pemasukan Tak bisa Kupikirkan Kebesaran Tuhan Tata Pemasukan Tak terselami Jalan-jalan Engkau begitu Luar Jadi Agung Karena Tuhan Allah itu Ruh Tapi dia Allah itu Berpribadi Saya Lompat Berpribadi Allah itu Ada Dengan Sendirinya Walaupun Sumber Keberadaan Manusia Berada Di luar Diri Sendiri Keberadaan Allah Tidak bergantung Pada apapun Di luar Jadi Allah itu Ada Dengan Sendirinya Tidak ada Penyebab Allah itu Ada Jadi Allah Penyebab Pertama Dari segala Keberadaan Tidak ada Penyebab Di balik Dia Dia Sumber Dari segala Penyebab Dan Keberadaan Thomas Aquinas Mengatakan Bahwa Allah Penyebab Pertama Dia Sendiri Tidak ada Penyebabnya Aku Adalah Aku Keluar 3 4 Allah Ada Karena Sifat Dasarnya Demikian Sebagai Yang Tidak Memiliki Penyebab Ini Tadi Bicara Kebesaran Allah Alkita Mengajarkan Kebesaran Allah Yang Tak Terhingga Satu Raja Raja 8 27 12 Tawarif 26 113 4 6 Jadi Jangan Heran Saudara Laut Tebrau Dibelah Karena Allah Saudara Besar Laut Tebrau Apalah Tentara Bumi Nomor Tiga Kelihatan Dari Angkasanya Apalah Laut Tebrau Apalah Laut Tebrau Dari Angkasanya Bumi Apalagi Laut Tebrau Apalagi Danau Toba Apalagi Danau Cibimung Dia Terlalu Besar Alat Tidak Terbatas Dalam Ukuran Tempat Tidak Tau Kita Pakai 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 Ukuran Apa Ukuran Besaran Tuhan Tidak Ada Yang Besaran Tidak Ada Karena Sulitnya Kapasitas Otak Kita Menampung Sesuatu Yang Begitu Besar Sehingga Tidak Ada Tempat Yang Bisa Menampung Maka Ajaran Tentang Kebesaran Allah Sulit Nyerah Ajar Bagaimana Tuhan Kau Besaran Bagaimana Saya Bagaimana Bagaimana Stres Panas Nanti Ini Tidak 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 Jawaban Bota Apulah Lamput Jadi Serah Bagaimana Besaran Bagi Nama Tuhan Jangan Dikirikan Berkira Sifat Alah Alah Itu Kekal Alah Tidak Terbatas Dalam Kurang Waktu Alah Tidak Memiliki Awal Dan Air Alfa Dan Omega Yang Bebas Dari Keterbatasan Kurun Waktu Ialah Pencipta Waktu Itu Sendir Dimana Waktu Itu Berfungsi Dimana Waktu Itu Berfungsi Yang Katakan Di Bumi Di Luar Bumi Tidak Berfungsi Waktu Bagus Waktu Itu Berfungsi Cuma Di Bumi Di Luar Bumi Tidak Berfungsi Contoh Ketika Astronot Ngurang Kasam Tidak Ada Dia Tau Ini Hari Senin Hari Tidak Tau Dia Itu Betul Lentas Sebulan Dua Bulan Tidak Ada Cuma Stop Watch Lain Bantu Dia Yang Itu Waktu Itu Loh Cuma Berapa Hibu Jam Dia Disana Kan Dia Tidak Tau Karena Sama Aja Disana Satis Stagnan Waktu Itu Cuma Perubahan Fisik Yang Mungkin Dia Berlukan Dia Makan Cuma Perubahan Badan Dia Mungkin Rambut Cuma Itu Yang Dia Tau Sebagai Takaran Berjalannya Waktu Dengan Pertumbuhan Dia Tapi Untuk Ini Jam Berapa Ini Hari Serian Selasa Ini Tidak Tau Dia Cuma Stopwatch Yang Bisa Paling Informasi Dari Bumi Eh Natalan Oh Natalannya Natalan Di Atas Karena Dia Disana Ngambang Dia Dia Pun Ngambang Karena Di Luar Kasa Tidak Ada Udara Tidak Gravitasi Jadi Waktu Hanya Bisa Anda Hidup Di Muka Selama Anda Di Bumi Di Atas Tanah Di Bola Langit Matahari Atmosfer 70 Di Sana Anda Bisa Menikmati Matahari Terbit Timur Tergelam Anda Lihat Jam 24 Jam Anda Lihat Kalender Hari Senin Per Minggu Per Hari Per Bulan Itu Berlaku Di Luar Itu Waktu Tidak Berlaku Makanya Allah Itu Tidak Bisa Dibatasi Waktu Karena Dia Mengatasi Bumi Tinggikan Dirimu Mengatasi Langit Kemudian Mengatasi Bumi Itu Ada Lima Tidak Laku Itu Dia Mengatasi Beyond The Time Dia Atas Waktu Jadi Tuhan Tidak Bisa Diturung Oleh Waktu Mari Saya Ajak Saudara Berpikir Satu Kali Saya Ditanya Sama Seorang Anak Muga Bap Saya Bang Saya Mau Tanya Bap Terulih Karena Ada Banyak Pendeta Saya Banyak Bisa Jawab Bang Hewet Berarti Pertanyaan Dia Berarti Tanya Bukan Pendeta Aku Tanya Hewet Berarti Pertanyaan Bim Kan ada Orang Mati Bang Mati Dia Udah Mati Dia Bang Kan Tuhan Nanti Lama Datang Katanya Nanti Tuhan Nanti Dia Bangkit Bangkit Kan Capek Bang Yang Bangkit Ke Buran Benar Benar Juga Dalam Alam Pikiran Manusia Capek Maksudnya Orang mati Yang Kenal Waktu Dan Orang mati Yang Tidak Kenal Waktu Sudah Tidak Terikkat Waktu Jadi Tidak Ada Kata Tunggu Disitu Juga Tidak Mati Tidak Tidak Kenal Kata Tunggu Karena Sudah Mati Sudah Beda Dunia Tidak Terikat Lagi Dengan Perputaran Bumi Beda Dimensi Jadi Tidak Tidak Mati Udah situ aja Nanti mengenai waktunya itu Tuhan kapan dia datang Kita yang menunggu yang masih hidup Kita yang capek menunggu Tapi orang yang mati Tidak menunggu Dia bilang kan nanti kalau Tuhan datang 2000 tahun Lahiran maka capek dia 2000 tahun Orang mati gak ada kata tunggu 2000 tahun Itu cuma kita yang hidup aja Itu 2000 tahun Nah itu dia gak paham mengenai itu Suruh-suruh ngerti ya Jangan suruh Tuhan Kasian mana saya Tuhan 5 tahun udah meninggal dunia Nanti Tuhan datang 2000 tahun Dia nunggu Tuhan kesian gitu Gak ada kawannya Orang meninggal di waktu kekekalan Gak ada yang Mengikat kekekalan Karena waktu tidak ada kekekalan Itu waktunya Dunia-dunia roh Dan Allah dari sana Allah bisa melihat masa lalu Masa kini akan dapat satu paket Itu kekal Satu paket ya Sempurna lah Yang kalau kita kan Lahir kecilnya gimana gitu ya Menurut-menurutnya Kecilnya gimana Dedeknya gimana Karawinnya gimana Punya cucu Itu perlu 80 tahun Baru kita meninggal dunia Allah bisa melihat Sudah Allah Satu kelihatan Dari mati Dari mati Allah bisa melihat Sudah Allah Tuhan Sudah lihat Bisa dari alun yang satu Bersamaan Kalau saudara ingat dulu Sistem Foto Fujifilm Ingat ya Cepret-cepret-cepret Berapa isinya? 12 13 Lalu saudara Cepat rentangkan Dan Maksudnya Mana yang Oh kayaknya Nomor 7 Bagus Yang ini Gak usah cetak Seperti itu Jadi Satu kali rentang Saudara bisa Dapat cerita Dari awal sampai Satu kali rentang Sampai bisa lihat Untuk awal sampai Satu kali rentang Ulungan Rol Kejahal yang dulu Demikian Allah Ketika melihat hidup saudara Satu kali rentang Hidup saudara Hidup mati Misalnya Allah saudara Tuhan Dan itu yang membuat kita Jangan menghakimi Orang yang murta Ada orang tidak Maksud neraka Karena Anda tidak tahu Kalau pas mati Dia bertobat Sudah dipetimu Mati Mati Tuhan Ampunilah Tuhan Memang aku sesat kemarin Oh Tuhan Tuhan Kok aku terus begitu Selamat Tuhan Ngerti ya Jadi Jangan pernah jasmen orang Ketika dia buntar Pilih agama Karena apapun Alasannya Karena Hanya Tuhan yang tahu Seluruh hidup orang ini Sampai mati Dalam kapasnya Tuhan Jadi kita Apalagi ada pendetaku Yang saya dengar Saya jamin Salomos neraka Kau apa Kau jamin Salomos neraka Nyampe Di jairan Salomo Nanti Dibusir kok di surga Nanti di surga Jumat salomo Dibusir Salomo Nah Petisi Ya ma'aku Petisi Luarkan ini Jangan anda menghakimi Tulisan Alkitab Yang anda tidak paham Kalau Tuhan Alkitab Tidak ngomong Jangan ngomong Kita menang Tetap kan Katanya Masa Tuhan Salomo Dipengaruhi Sama istri-istrinya Karena dia Menyembah Itu kan Cuma tercatat Kita tidak sampai Sempurna Hanya Allah yang Sempurna Hanya Jangan Hakimi orang yang Cerita di Alkitab Jangan Ada di mana-mana Pada saat yang Persamaan Jangan Hanya seluruh Alam Semesta Ciptaannya Namun Allah Tidak Dibatasi Oleh Alam Ciptaannya Ya Mas Masa Masa Ciptaannya Merupakan Penghiburan Sekaligus Peringatan Bagi orang Percaya Penghiburan Kita tahu Dia ada Bersama Dengan kita Untuk kita Susah Dia omnipresent Saudara Lagi Boke Lagi Tau Tapi Awasan Juga Karena Dia Ada Hati-hati Kalau Saudara Buat curang Pikir jelek Pikir kotor PGT Dia ada Dia ada Bahkan Dengan Pemahaman Presennya Allah Itu Buat saudara Berhati-hati Dalam hidup Kan Anda kan Sedangkan Saya mau berjalan Dengan Allah Setiap hari Saudara bilang Gitu kan Tuhan Marilah berjalan Dengan saya Setiap hari Bener Dua Kayak gitu Kalau Anda Dua Kayak gitu Anda Sudah Bayangkan Dia Di Samping Anda Setiap Saat Di Sisimu Ya Saat Bayu Di Samping Kau Dan Kalau Ini Ada Maka Konsekuensinya Ya Apa yang Kukur buat Dia tahu Apa yang kita lakukan Dia tahu Itu Kemanapun Anda pergi Ketika Isri Anda Tidak tahu Dia tahu Karena Anda Di sisinya Ketika Anak Tidak tahu Dia tahu Apa yang Kita inginkan Kita rencanakan Yang tidak Baik Dia tahu Dia tahu Isi hatimu Dia tahu Pikiran Itu membuat Kita Aware Untuk Menjaga Hidup kita Langkah Kita Jalan Tidak Menjaga Tidak Omnipresen Maha Tau Dia tahu Segala sesuatu Dengan Serempak Makanya Ketika Tuhan Tanya Petrus Apakah Kau Mengasih Aku Pernah Tuhan Aku Mengasih Ditanya Petrus Anak Dihana Kau Mengasih Ya Tuhan Aku Mengasih Tanya Dihana Petrus Dihana Apakah Kau Mengasih Aku Petrus Dia Dia bilang Tuhan Engkau tahu Segala sesuatu Karena Mungkin Petrus Bayangkan Dia pernah menjaga Engkau Engkau tahu Itu maksudnya Engkau tahu Dari alasan Keabis Engkau tahu Segala Tapi Dipastikan Tapi Engkau tahu Aku Mengasih Tuhan Dia nanya Dia jawab Tidak Motot Dia nanya Kesadaran Tuhan 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 Tapi Dia tunjukkan Saya komit Juga Mengasih Tuhan Makanya Dia Mendiam hati Sampai Jika Yusuf Allah Maha Tau Dia tahu Pikiran Saudara Dia tahu Hati Saudara Dia tahu Planning Kita Planning Kita Orang Boleh bersandiwara Di Meja Hijau Orang Bisa bersandiwara Di dalam Rapat Orang Bisa bersandiwara Dalam Program Kerja Orang Bisa bersandiwara Dalam Permainan Kehidupan Terus Misalnya Ada orang Tidak Senang Sama Ini Lalu Dia Masih Kekan Pakai Tangan Yang Ini Pakai Tangan Ketiga Sakan Akan Bukan Dia Yang pegang Nanti Terlempat Tapi Tuhan Tahu Bapak Ibu Tuhan Tahu Siapa Desain Orang Bisa Keku Keku Tapi Tuhan Dia Selama Anda Sadar itu Ingatlah Tuhan Akan Berperkara Kalau Anda Yang Menjadi Objek Permainan Berserah Sama Tuhan Tuhan Bisa Rusak Itu Permainan Saya Mengalami Banyak Hal Dalam Biban Saya Saya Serahkan Aja Tuhan Walaupun Yang Di atas Lebih Kuat Secara Power Secara Jabatan Secara Kekuasaan Tapi Serahkan Pada Tuhan Di atas Segala Yang Kekuasa Dia Mantap Ya Dia Maha Kuasa Tuhan Maha Kuasa Dan Sanggup Melakukan Apa saja Yang Maha Melakukannya Kalau Sanggup Melakukan Segala Sesuatu Dalam Kitab Ayat Dan Tidak Aneh Terlalu Sukar Baginya Dan Mustahil Tidak Ada Allah Bekerja Langsung Tanpa Bantuan Sarana Apapun Juga Penciptaan Bujizat Jadi Allah Maha Kuasa Dia Ciptakan Suatu Fisik Tanpa Ada Bahan Dasarnya Tentang Bahasa Dari Penciptaan Dari Nihilu Ex Nihilu Jadi Buah Sesuatu Tidak Menjadi Ada Itu Menciptakan Dari Nihil Jadi Ada Itu Bumi Matahari Bulan Dan Bintang Itu kan Benda Benda Fisik Yang Saya Kelihatan Ada Fulumunya Ada Berat Tapi Tuhan Bisa Ciptakan Benda Tanpa Bahan Dasar Semua Penciptaan Yang Lakukan Manusia Pasti Ada Bahan Dasarnya Pasti Ada Bikin Kue Ciptakan Kue Pasti Pakai Telur Segala Macam Apa Yang Sudah Buat Bikin Mobil Perlu Plat Pembagaian Degang Perlu Karim Bikin Apa Bikin Rumah Perlu Beton Segala Dicitakan Manusia Pasti Punya Bahan Dasar Untuk Berangkat Itu Ada Tapi Allah Bisa Menciptakan Alam Semesta Galaksi Bintang Bulan Bumi Makhluk Makhluk Tanpa Butuh Bahan Dasar Itu Alam Sudah Dan Itulah Alasan Kita Percaya Mujizat Yang Tidak Ada Jadi Ada Itu Mustahil Apalagi Yang sakit Sembuh Korang Badannya Ada Kok Korang Sakit Sembuh Itu Kan Badan Sudah Ada Penyakitnya Disini Ada Yang Nggak Ada Ada Apalagi Masalah Yang Sedang Fisik Sakit Sembuh Makanya Kita Percaya Mujizat Alam 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 Bahkan Yang Nggak ada Jadi Ada Dompet Kosok Bisa Diisi Kok Kita Tanya Tanya Kosok Terisir Kering Saudara Saya Ini produk Lama Mama Saya Beri Ke Jakarta Sakit Lona Dan Punya Uang Ya Saya Sakit Makanya Mama Pesannya Jangan Sampai Dompet Mug Nggak Ada Uang 200 Ribu Harus Ada Uang Minimal 200 Ribu Pinter Mama Ini Ingin Kasih Tahu Itu Apa Ya Dia Ilmu Ekonomi Batu Jadi Ilmu Modal Yang Boleh Ilang Jadi Yang Yang Tiga 100 Bukan Ini Menjadi Modal Terakhir Sampai Sekarang Saya Jangan Ada Uang 200 Terus 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 Tapi Kalau Tening Jangan Gitu Fisiknya Nggak Ada Tapi Angkanya Di sini Ada Apalagi Berkat Yang Akan Dikelola Ini Ini Kayaknya Bisa Itu Manusia Ini Kalau Gue Kerja Cuan Jadi Ini Proyek Itu Manusia Itu Lebih Daripada Fisik Menganturnya Ini Allah Saudara Maha Puasa Yang Tidak Menjadi Apa Yang Ada Jirubah Jadi Baik Allah Bisa Jadi Bahkan Saya Ajarkan Teman Teman Di sini Tim Doa Kalau Di Sakit Tolong Jadi Tim Doa Yang Bener Ya Karena Ada Tim Doa Begini Sampai Orang Rumah Sakit Jadi Yang Didoakan Selang Segala Masjid Udah Mereka Doa Tuhan Semuka Tuhan Jadilah Kendal Ratakan Amin Mereka Pulang Didoakan Didoakan Dia Dibatalkan Dia Pula Kan Didoakan Ini Didoakan Dikir Didoakan Sampai Didoakan Didoakan Kadang-kadang Didoakan Didoakan Disitu Misik-misiknya Berat Dengan Yang sakit Mati Didoakan 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 Walaupun Didoakan 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 Orang Insan Indra Pendengaran Itu Sudah 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 Didoakan Makanya Kalau Ada Orang Komar Coba Doakan Dikuping Nanti Nanti Keluar Air Matanya Jadi Telinga Sama Air Mata Itu Memang Ini Jahat Dulu Bangun Sembuk Gua Bayar Lupa Yang Menjawabkan Tuhan Jadi Menjawabkan Pengurusan Saudara Pengurusan Saudara Berdoa Iman Jangan Dibatalkannya Paling Tinggal Dua Minggu Diga Jam Oksigen Abis Jangan Bapak Ibu Kenapa Saudara Percaya Dia Alam Kuasa Bahkan Sudah Berhenti Detaknya Hidup Lagi Berapa Kali Saya Dengar Kejadian Berhenti Detaknya Bicok Lagi Hidup Lagi Bangun Lagi Sudah Gila Tapi Doakan Bisa Kalau Memang Waktunya Itu Lama Kita Never Give Tapi Semangat Kita Berdoa Berangkat Dari Alam Kuasa Selama Kau Bernapas Hidup Segala Waktu Mustahil Bagi Pikiran Pengamatan Alam Kuasa Berangkat Dari Sang Itu Alam Dia Tidak Berubah Apanya Tidak Berubah Kasihnya Tidak Berubah Sifatnya Tidak Berubah Dia Tidak Berubah Makkuasa Sifat Yang lain Adalah Sifat Moral Allah Allah Itu Kudus Bapak Ibu Kekudusan Adalah Sifat Terutama Di antara Semua Sifat Allah Jadi Kalau Dia Makkuasa Menghadir Segala Macam Apa Sifat Yang Paling Dominan Daripada Allah Itu Katanya Ada dua Kekudusan Dan Kasih Itu Sifat Yang Dominan Daripada Allah Makanya Dikatakan Allah Kasih Juga Makanya Tindakan Pertolongan Manusia Kelebihan Yurus Selamat Itu Karena Kasih Dari Kekudusan Dikatakan Kudus Kudus Kamu Karena Aku Kudus Gak Boleh Main-main Dengan Kekudusan Dalam Hidup Saudara Karena Allah Hampir Ada Allah Yang Kudus Amin Lalu Allah Itu Benar Dan Adil Benar Dan Adil Kalau Saudara Jizulimi Jangan takut Saudara Datang Pada Allah Yang Benar Yang Benar Bila Saudara Karena Saudara Bersama Orang Orang Yang Punya Pentingan Atas Saudara Tidak Pada Tuhan Selama Saudara Pikir Saudara Benar Tidak Pada Tuhan Maka Dia Adil Itu Namanya Tuhan Tahu Menyimbang Mana Tepat Untuk Siapa Sesuai Porsinya Itu Adil Dia Adil Jangan Jangan Sampai Benar Dia Tidak Perlu Datang Sampai Dia Dia Adil Dengan Seadil Makanya Saya Nasihatkan Kepada Teman Teman Saya Dulu Sama Rekan Di Bahkan Di Krija Itu Saya Bila Ada Masalah Udah Jangan Dirapat Tidak Bawa Tuhan Serahkan Sama Tuhan 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 Yang Bila Kalau Gini Kadang-kadang Kalau kita Yang Menerjain Masalah Kita Bukannya Benar Berantakan Kita Kerjakan Ya Baik Walaupun Kita Baik Tapi Kalau Kita Serahkan Sama Tuhan Kalau Tuhan Kerjakan Tuntas Dia Kerjakan Tuntas Tanpa Konsum Sudah Dan Hasil Ini Enak Enak Buat Sudah Enak Buat Orang Lain Yang Ada Seregno Sudah Pasien Alain Baik Sudah 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 Sampai Disini Alain Baik Tadi Saya Beritah Terima kasih Rupanya Jam Sudah Tinggal 4 Dan Jam 2 Ya Saya Kasih Sampai 10 Menit Kalau Tanya Jawab Mungkin Minggu Depan Saya Nanti Coba Convers Terima Sedikit Saya Untuk Peneluan Kita Masuk Pada Sesi Dokter Yang Lain Ini Tentang Alah Karya Hakikat Dan Perbuatan Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Angkat Bisa Saya Jawab Tidak Bisa Kita Berdoa Silahkan Bisa